Intro Garuda menggila hasil pertandingan timnas Indonesia vs Brunei Darussalam malam hari ini Namun sebelum kita lanjut Mohon klik tombol subscribe-nya dulu Agar saya bersemangat untuk mengembangkan channel ini Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama Timnas Indonesia mencetak gol cepat ke Gawang Brunei Darussalam Hoki Syarakam bawa skuad garda unggul 1 potong pada leg 2 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Ronde pertama, selasa 17 Oktober 2023 Begitu pertandingan dimulai, timnas Indonesia langsung menguasai bola Mereka mancarkan sejumlah serangan Sementara pemen Brunei harus bekerja keras untuk menghalaunya Sekuat asuhan Sintang itu kemudian membuka keunggulan Pada menit kelima adalah Hoki Syarakam yang mencetak gol lewat tendangannya Memaksimalkan umpan dari Sandy Wall Pada persandingan ini, Sintang tidak banyak berotasi dan merubah taktik Meski begitu, dia memilih untuk mencadangkan serata marahan dan asnawi mangku alam Posisi arahan digantikan oleh Saini Patinama yang tampil impresif pada leg pertama Saini Patinama bakal ditemani Sandy Wall, Swahuddin, dan Rizky Rido di sektor pertahanan Kemudian di sektor keeper, Ernando Ari dipercaya untuk menjaga mistar gawang Indonesia Dia menggantikan posisi Nadeo Argawinata yang digunakan pada pertandingan pertama Untuk update skor selanjutnya akan kami infokan di thumbnail video ini Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian?